Hal ini juga merupakan Ramadan yang kembali dijalani oleh Karissa Putri setelah 2 tahun absen beribadah puasa. Nah, dengan kembali menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, apakah Karissa Putri menjadi membatasi pekerjaannya di dunia entertainment? Setiap orang tentunya punya pengalaman yang berbeda tentang puasa yang dijalani setiap tahunnya. Seperti Karissa Putri, yang begitu bahagia bisa merasakan kembali momen Ramadan saat ini. Hal itu dikarenakan dirinya sudah bisa kembali berpuasa setelah 2 tahun tak menjalani ibadah ini. Yang pasti tahun ini baru mulai puasa lagi karena 2 tahun kemarin udah puasa, itu sih yang paling terasa berbeda. Hari pertama buka bersama keluarga, hari kedua juga buka bersama keluarga, hari ketiga juga buka bersama keluarga. Tapi beda-beda keluarga suami, keluarga mama, keluarga saya sama suami sama anak, jadi emang keluarga sebagai prioritas. Saat Ramadan kali ini, apakah Karissa membatasi pekerjaannya di dunia entertainment? Karena kesibukannya mengurus sang buah hati. Memang lagi gak ambil dulu, tapi kalau untuk acara kayak sekarang nih, abis ada bintang tamu, emang acara yang masih memungkinkan waktunya masih 2-3 jam masih oke lah gitu. Cuman kalau udah yang kontinu panjang memang saya gak ambil dulu karena masih anak sebagai prioritas. Dengan membatasi dirinya dalam pekerjaan, tentunya Karissa punya banyak waktu bersama sang anak. Lalu apakah hal ini dimanfaatkan pemain film Ayat-Ayat Cinta itu untuk mengajarkan puasa kepada Quincy? Dia belum 2 tahun sih anak saya, jadi belum ngerti, belum ngerti gitu. Tapi kalau ditanya kalau misalnya dia lagi kayak lagi makan, nawarin saya makanan, saya bilang kayak enggak, mama gak bisa makan, mama lagi puasa. Good People itulah cerita dari Karissa Putri yang merasa bersyukur bisa kembali menjalankan puasa setelah 2 tahun absen karena mengandung anak dan menyusui. Nice berpuasa, nikmat sekali ya. Insya Allah. Insya Allah.